Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kejadkaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan penandatanganan komitmen bersama pencanangan Sona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih dan melayani dan dirangkaikan dengan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2021 yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kendari, Rabu 10 Februari 2021. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Lukman Abu Nawas, Unsur Forkom Pimda Sultra, dan sejumlah pimpinan lembaga vertikal di Sultra. Acara diawali penandatanganan piagam pencarangan pembangunan Sona Integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani yang ditandatangani oleh Kajati Sultra, Sarjono Turin, Kakanwil Kemenkumham Sultra, Sylvester Sililaba, dan ditandatangani sebagai saksi Kepala Ombudsman Sultra, Kepala Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kapolda Sultra, dan diketahui oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Selain penandatanganan piagam, acara dilanjutkan dengan penandatanganan Janji Kinerja Tahun 2021 dan deklarasi bersama oleh segera penjajaran Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tenggara yang disaksikan oleh Gubernur Sultra Alimasi dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Luqman Abunawat beserta Unsur Forkom Pimda Sultra dan pimpinan lembaga vertikal di Provinsi Sulawesi Tenggara. Gubernur Sulawesi Tenggara Alimasi saat diwawancarai oleh Awok Media usai mengikuti acara tersebut menyampaikan penandatanganan komitmen bersama pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih dan melayani dan dirangkaikan dengan deklarasi Janji Kinerja Tahun 2021 merupakan langkah awal untuk kebaikan dan ia selaku Gubernur memberikan apresiasinya atas kolaborasi yang luar biasa tersebut dan semoga ini menjadi inspirasi, spirit, dan contoh dalam pelayanan publik di Sulawesi Tenggara. Langkah awal ya, langkah awal untuk kebaikan dan tentu saya sebagai Gubernur juga salah Kepala Pemerintah juga atas nama masyarakat ya memberikan apresiasi atas kolaborasi yang bagus, yang luar biasa Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan Kakadu Pemimpinan melakukan kegiatan penerbangan ini luar biasa dan ini wajib kita berikan apresiasi mudah-mudahan kita semua yang berada di sini juga sebagai inspirasi dan spirit agar Sulawesi Tenggara menjadi contoh yang baik dalam pelayanan publik ini saya kira yang saya berikan apresiasi karena dengan adanya patah integritas seperti ini kolaborasi baik mudah-mudahan pelayanan publik menjadi lebih baik dan masyarakat kita menjadi lebih baik Ia juga berharap agar aparat pemerintah Provinsi hingga Kabupaten Kota agar memperbaiki kinerja dan selalu taat patuh dan melaksanakan serta menjalankan semua aturan perunang-undangan dengan kerja dan membelajarkan uang negara untuk kebaikan bangsa dan negara khususnya untuk masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara aparat pemerintah Provinsi mulai dari 3 Kabupaten Kota saya Sulawesi Tenggara termasuk dari Provinsi agar memperbaiki kinerja kinerja yang baik kita bekerja ini kan atas perintah undang-undang kita jadi pegawai negeri karena undang-undang jadi aparatur juga karena undang-undang saya jadi gubernur karena perintah undang-undang nah perintah undang-undang ini kita sepatu kita laksanakan jangan lagi diterjemahkan kita jalankan apa perintah undang-undang itu karena undang-undang itu merintahkan kita untuk sejarah belanjakan uang negara untuk kebaikan dan untuk bangsa dan negara pada usulnya masyarakat senada dengan itu Kajati Sultra Sarjono Turin mendapatkan bahwa dengan penandatanganan komitmen bersama pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih serta bertujuan demi pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam mencari keadilan dengan mengedepankan penegakan hukum yang lebih berhati nurani bermartabat dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang oleh kejaksaan penandatanganan zona integritas ini kita akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebenarnya masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara karena kejaksaan itu adalah aparat pemilikah hukum dan bagian daripada aparat APH kita tetap mengembangkan dalam penegakan hukum itu yaitu dengan penegakan hukum yang lebih berhati nurani bermartabat dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang ada diberikan oleh undang-undang kepada institusi kejaksaan ini adalah pelayanan yang terbaik kepada masyarakat mencari ganda untuk diketahui kegiatan ini merupakan langkah progresif dari dua instansi yang perlu menjadi contoh untuk diikuti demi pelayanan terbaik bagi masyarakat dan bebas dari korupsi, kolusi, dan depotisme dari Kompleks Blok MBD Kendari Jurnalis Ultra Line Ismar Indarsya mengabarkan untuk ganda kejaksaan 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 kejaksaan